Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak yang baik dan ajaib, Bapak yang bertahta di kerajaan sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar Renungan Saudara Rohani, bacaan Renungan dan ayat emas Alkitab Renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Seorang bidat yang sudah satu dua kali kau nasihati, andaklah engkau jauhi, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Tertulis di dalam kitab Titus 3 ayat 10-11, topik Renungan kita hari ini adalah. Waktu terdahulu, bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab Saudara yang terambil dari kitab Titus 3 ayat 2 sampai dengan ayat 3 berkata, Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling yang membenci. Kata mutiara Renungan kita hari ini adalah, kita dahulu berbeda dengan sekarang karena pengenalan akan Kristus menjadikan hidup kita berkenan bagi Allah. Mari kita mulai Renungan siang kita, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ayat yang saya bacakan tadi begitu singkat dan saya akan bacakan ayat penuhnya. Titus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11 berkata, Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah satu dua kali kau nasihati, andaklah engkau jauhi, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Mari kita mulai renungan kita. Secara umum, orang-orang kereta dianggap sebagai pembohong, binatang buas, serta pelahap yang malas. Begitulah filsuf Epimedides menggambarkan penduduk di tempat asalnya itu. Pernyataan itu kemudian dikutip oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan Titus agar ia menegur keras orang-orang Kristen di sana. Karena, sekalipun mereka mengaku mengenal Allah, tetapi mereka tetap hidup dalam kejahatan. Keadaan itu diperparah dengan hadirnya para pengajar Yahudi yang legalistik, yakni mengharuskan hukum sunat serta berbagai pengajaran Yahudi yang melenceng dari iman Kristen. Menariknya, Paulus bukan hanya mengecam atau menilai buruk jemaat di Pulau Kreta, ia bahkan mengidentifikasi dirinya dan Titus. Juga semua orang Kristen lainnya pernah ada pada posisi mereka. Pada masa yang lalu, ya, dahulu kita semua sama adanya, hidup sesat dan tidak menaati Tuhan. Terjerat dalam berbagai hawa nafsu dan dosa. Namun, kita menjadi manusia baru ketika kita mengalami kemurahan Allah melalui karya penebusan Kristus. Dia membaharui serta mengubah kita. Maka, kita yang dahulu seharusnya berbeda dengan kita yang sekarang. Tonggak hidup kita seharusnya dapat dibedakan di antara masa sebelum dan sesudah mengalami keselamatan dalam Kristus. Hidup yang dahulu identik dengan berbagai hal negatif dan buruk. Tetapi kini kita hidup mencerminkan teladan Kristus. Hanya dia yang berkuasa mengubah kita menjadi pribadi baru. Kini, kita dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!